Inti sholat itu, inti paling pokoknya dari sekian rukun sholat itu, di ruku dan sujudnya. Sebagai penghambaan kita kepada Allah, ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu intinya tasbih. Coba lihat, saat ruku baca apa? Subhana Rabbiyal, rukun, tasbih. Saat sujud? Subhana Rabbiyal, intinya tasbih. Jadi tasbih itu jangan diartikan subhanallah saja, bukan. Tasbih itu kata atau kalimat singkat yang mewakili sifat-sifat ibadah kita kepada Allah dalam bentuk ritual. Jelas. Makanya kalau kita kurang dalam salat tasbihnya, kurang maksimal ibadah ritual, kurang ruku khusyuk di dalamnya, kurang khusyuk dalam sujudnya, itulah sebabnya kenapa setelah salat kita istighfar dulu, setelah istighfar, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu di antara hikmahnya. Jadi bukan cuma bacaan, ada maknanya. Intinya apa dengan kalimat ini? Kaitkan dengan Aku bersumpah, malaikat saja, ada yang aku buat, tuk tasbih semuanya. Masa manusia tak mau tasbih? Malaikat saja yang aku ciptakan tanpa salah, itu masih tasbih. Malaikat itu dicipta tanpa salah, Pak. Satu-satunya makhluk, Bu, di muka bumi ini, yang bertugas, bertugas di muka bumi. Tugas. Dan di alam langit dia bertugas. Satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan tanpa salah cuma malaikat. Diciptakannya dari cahaya, materinya materi taqwa. Quran surah 66, ayat ke-6. La ya'asunallahama amarahum, wa yaf'alunama yumarun. Malaikat tidak punya potensi...